Ayo! 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 Tom Haya berikan jersi pada anak kecil usai lawan Australia di GBK. Sandy Walsh gregetan sampai loncat-loncat di pinggir lapangan karena wasit tak segera memberikan waktu masuk lapangan. Momen lucu dan unik terjadi ketika pertandingan Indonesia melawan Australia. Salah satunya tingkah kekanakan-kanakan Sandy Walsh yang tak segera diberi waktu oleh wasit untuk memasuki lapangan. Terlihat Sandy Walsh melompat-lompat di pinggir lapangan untuk memberi kode ke wasit agar segera dimasukkan lapangan. Pemain belakang KP McHillland, Sandy Walsh, usai laga melawan Australia, ia memberi penilaian soal sosok Rizky Rido di skuad Timnas Indonesia. Rizky Rido jadi salah satu sosok pemain belakang terbaik di Indonesia saat ini. Pemain 22 tahun tersebut tak tergoyahkan sebagai pilihan utama Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong. Di tengah serbuan pemain naturalisasi di skuad Garuda, Rizky Rido tetap kokoh sebagai pilihan utama Sinteyong di posisi back tengah. Rizky Rido selalu dipercaya sebagai starter pada dua laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, lawan Arab Saudi dan Australia. Momen bahagia juga dirasakan penonton cilik yang berada di tribun. Ketika Tom Haye sedang berkeliling menyapa Garuda fans di GBK, tiba-tiba Tom Haye menepik ke lapangan dan menghampiri anak kecil yang memanggil-manggil namanya. Sontak Tom Haye langsung melepaskan jersey-nya dan diberikan kepada anak kecil tersebut. Betapa beruntungnya anak kecil tersebut mendapatkan jersey dari Tom Haye, ucap netizen Indonesia. Belandang tim nasi Indonesia Tom Haye kini juga resmi merapat ke klub kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisi. Klub yang dimaksud adalah Almere City. Pengumuman tersebut disampaikan oleh laman resmi Instagram milik klub. Selamat datang Tom, tulis akun Almere City. Sebelumnya, kabar perekrutan Tom Haye dikonfirmasi oleh salah satu media terbesar di Belanda yaitu Football International atau VI. VI melaporkan bahwa pemain tim nasi Indonesia sudah sepakat gabung dengan Almere City. Kabar tersebut dikonfirmasi dari sumber yang dimiliki media tersebut. Tawaran Almere disebut Football International lebih meyakinkan untuk Tom Haye dari klub sebelumnya. Sebelumnya ada klub Nak Breda yang sempat mengejar jasa Tom Haye. Kabar tersebut juga dilaporkan oleh Football International. Meski begitu, Tom Haye harus melalui satu tes lagi sebelum resmi bergabung dengan Almere City. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.